oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita masuk pada mata pelajaran teknologi perkantoran yaitu dengan judul otomatisasi perkantoran disini definisi otomatisasi perkantoran merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan oke akan kita lanjut di tujuan otomatisasi perkantoran otomatisasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui yang pertama meminimalkan pengeluaran pada biaya yang kedua pemecahan masalah kelompok, yang ketiga pelengkap bukan pengganti dan yang keempat penggabungan dan penerapan teknologi yang kelima memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor yang keenam meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan yang ketujuh peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat oke kita lanjut manfaat otomatisasi kantor manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomatisasi perkantoran diantaranya adalah yang pertama otomatisasi perkantoran membuat informasi menjadi lebih murah dan mudah digunakan dipindahkan dan dirawat yang kedua dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetensi lebih baik yang ketiga pemecahan masalah kelompok atau tim dan yang keempat sebagai pelengkap bukan pengganti yang kelima sebagai suatu cara komunikasi bisnis itulah yang dimaksud dengan manfaat otomatisasi kantor oke kita akan lanjut disini ada penggunaan otomatisasi kantor otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor pada dasarnya ada empat kategori pemakai otomatisasi kantor yaitu yang pertama manager apa sih yang dimaksud dengan manager manager adalah seseorang yang melakukan atau mengatur semua upaya perencanaan organisasi manajemen dan pengendalian anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah lama ditetapkan itulah yang dimaksud dengan manager oke kita akan lanjut yang kedua yang kedua adalah professional professional adalah istilah istilahnya adalah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya nah itu yang dimaksud dengan professional kita lanjut yang ketiga yaitu sekretaris sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi secara langsung dari atasannya nah itulah yang dinamakan sekretaris dari sebagian ini sekretaris lah yang menjadi paling dominan untuk para wanita menjadi pegawai untuk menjadi pekerja sebagai sekretaris itu sangat 70% nah kita lanjut yang keempat keempat adalah pegawai administrasi atau dinamakan salary cell employee oke disini adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum selain itu pegawai administrasi berdasar dari kata dasar pegawai pegawai administrasi memiliki arti dalam bidang ilmu administrasi dan kepegawaian nah itu oke sinilah pengguna otomatisasi kantor yang tadi ada empat pertama manajer profesional sekretaris dan pegawai administratif oke kita akan lanjut disini ada aplikasi otomatisasi perkantoran disini ada dua belas yaitu word processing electronic mail voice mail electronic calendar audio conference video conference computer conference fake smile transmission video text image storage and and red file desktop desktop publishing and last spreadsheet nah itulah aplikasi otomatisasi perkantoran nanti untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang aplikasi otomatisasi perkantoran oke kita akan lanjut disini ada macam-macam sistem otomatisasi kantor nah disini ada beberapa macam jenis yang dapat diuraikan sebagai berikut yang pertama sistem komunikasi elektronik merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu kelompok pekerja dan organisasi-organisasi yang kedua sistem kolaborasi elektronik merupakan suatu sistem yang tidak hanya pertukaran komunikasi dan pesan tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama nah yang ketiga sistem publikasi dan pengolahan image elektronik merupakan sebuah sistem dimana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen cetak kita lanjut yang keempat sistem pengolahan kantor merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka nah yang kelima sistem elektronik formal merupakan sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis yang keenam ini sistem elektronik informal merupakan sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis nah disini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor nah ini dapat diuraikan yaitu ada tiga yang pertama jenis organisasi yang kedua pilihan pribadi yang ketiga sumber daya OI yang tersedia nah inilah dampak-dampak otomatisasi perkantoran yang pertama dampak terhadap pekerja dan pekerjaan yang kedua dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai selanjutnya dampak terhadap manajemen menengah dan dampak terhadap perusahaan oke nah kita lanjut disini tugas individual silahkan kalian kerjakan tugasnya nomor 1 sampai 5 ibu tunggu sampai jam setengah 12 silahkan kalian pelajari kalian kerjakan tugasnya good luck and goodbye pelajari ya terima kasih semoga ilmunya bermanfaat maaf bila ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati